Komisi Fatwa MUI mengambil keputusan bahwa vaksin Sinovac memenuhi aspek suci dan halal. Meski begitu, MUI masih menunggu hasil final keputusan BPOM terkait aspek keamanan untuk digunakan. Keputusan Majelis Ulama Indonesia terkait status kehalalan vaksin COVID-19 menjadi salah satu hal krusial yang ditunggu pemerintah sebelum memulai vaksinasi masal pertengahan Januari nanti. Yang terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT. Bio Farma, hukumnya suci dan halal. Ini yang terkait dengan aspek kehalalannya. Akan tetapi, mengenai kebolehan penggunaannya ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan dari badan POM. Sementara, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyebut evaluasi terhadap vaksin Sinovac sudah memasuki tahap akhir. BPOM masih melakukan kajian dan koordinasi sebelum mengeluarkan izin edar darurat vaksin COVID-19. Badan POM telah melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin yang mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar penilaian mutu vaksin yang berlaku secara internasional. Salah satunya, salah satu caranya adalah dengan melakukan inspeksi langsung kesarana produksi vaksin CoronaVac di Beijing untuk memastikan pemenuhan terhadap cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Proses evaluasi untuk penerbitan emergency use authorization dilakukan oleh Badan POM bersama Komite Nasional Penilai Obat yang beranggotakan para pakar, ekspert di bidangnya, di bidang farmakologi, teknologi farmasi, dan juga klinisi, para dokter, dan juga tim ahli di bidang imunologi dan vaksin yang tergabung dalam Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI. Brazil dan Turki sudah memberikan data efekasinya, ya tentu kami akan nanti menggunakannya juga, ya kami sudah berkomunikasi untuk menggunakan dalam nanti memberikan mission authorization secara bersama tentunya, tapi setelah hasil dari uji klinik yang dilakukan di Indonesia, di Bandung itu juga selesai, ya itu yang kami tunggu dalam hari-hari ini, ya dalam hari-hari ini, untuk kemudian dibahas, dan juga tentunya data dari Brazil dan Turki juga menjadi bahan pertimbangan apabila sudah dapat kami terima dengan lengkap. Untuk Turki sudah dilengkap, tapi Brazil masih kami tunggu tentunya dari pihak Sinovac-nya. Presiden Joko Widodo menegaskan, tahapan izin penggunaan darurat dari BPOM menjadi tahapan penting yang harus dilalui demi keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah masih menunggu konfirmasi BPOM terkait izin penggunaan darurat vaksin COVID-19. Kalau izin penggunaan darurat itu belum keluar dari BPOM, ya kita belum bisa vaksinasi. Saya enggak tahu keluarnya kapan, bisa hari ini, bisa Senin, bisa Selasa. Tapi kita harapkan izin penggunaan darurat itu segera bisa dikeluarkan oleh BPOM, sehingga nanti yang pertama kali disuntik saya. Total nanti yang disuntik itu 182 juta penduduk kita, disuntiknya dua kali. Berarti 364 juta kita harus suntik, 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 suntik. Sudah bayangkan, selesainya kapan. Kita berharap selesainya tidak lebih dari setahun. Tapi kalau mungkin mundur dikit, enggak apa-apa. Tapi saya sudah minta pada Menteri, tidak lebih dari satu tahun. Pemerintah sementara ini menjadwalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan serentak pada 14 Januari kepada 70% masyarakat Indonesia untuk menciptakan herd immunity. Presiden menargetkan vaksinasi selesai dalam satu tahun. Vaksin Sinovac merupakan vaksin yang akan digunakan sebagai vaksin COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Sinovac merupakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia.